What's up geng, balik lagi di channel AYTV, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan alur cerita anime yang berjudul Isekai wa Smartphone Totomoni Yang rilis pada tahun 2017 dengan genre adventure comedy fantasy magic dan harem Dan memiliki rating 6,73 di mal Anime ini menceritakan seorang pemuda yang tidak sengaja terbunuh oleh dewa Sehingga dia akan dihidupkan kembali oleh sang dewa di Isekai Dewa pun memberikan kemampuan yang overpower dan kecerdasan yang tinggi kepada sang MC Di sini sang MC juga meminta untuk membawa smartphone-nya agar bisa digunakan di Isekai Dan setelah masuk ke dunia barunya, sang MC pun dikelilingi dengan para cewek yang kawai Yang membuat petualangan di Isekai menjadi lebih menarik Kira-kira bagaimana nih perjalanan sang MC di dunia barunya Daripada kita semakin penasaran dengan alur cerita animenya Kita puterin dulu skoyen tronya Cerita berawal dari seorang pemuda yang bernama Toya bersama dengan sosok dewa Rupanya Toya sudah mati diakibatkan kesalahan dewa yang menyambarkan petir kepada Toya Untuk menembus kesalahannya, dewa tersebut memberikan kesepakatan bagi Toya untuk hidup kembali di dunia lain Atau di Isekai Dan diberikan kekuatan sihir yang sangat kuat Selain itu, Toya juga meminta agar dia bisa membawa smartphone-nya ke dunia lain tersebut Setelah Toya sampai ke Isekai, ternyata smartphone-nya sudah menyesuaikan dengan peta di dunia tersebut Dalam perjalanan, dia pun bertemu dengan seorang yang merupakan pemilik toko baju Karena melihat baju Toya yang belum pernah dia lihat dan sangat menarik Akhirnya penjual tersebut membelinya dan memberikan baju baru kepada Toya Pada saat di tengah kota, ada keributan terjadi Dimana sepasang gadis kembar yang bernama Elze dan Linset Didak terima bila tanduk rusanya hanya dibeli sebesar 1 koin perak oleh para bandit Yang seharusnya dibayar dengan 1 koin emas Toya pun memilih untuk membeli tanduk kristal tersebut dengan uangnya Lalu menghancurkannya dan dia pun berhasil mengalahkan bandit tersebut Mereka bertiga lalu membentuk tim parti untuk menjalankan misi bersama Akan tetapi disini Toya sendiri tidak bisa membaca tulisan di dunia lain tersebut Mereka bertiga akhirnya berhasil mengalahkan monster buas di hutan bagian timur Dan mendapatkan upah 18 tembaga Pada saat istirahat, Toya meminta kepada Linset untuk diajari cara menggunakan sihir Rupanya sihir itu sendiri tidak bisa dibelajari begitu saja Karena setiap manusia hanya memiliki beberapa sihir dasar yang ada dalam dirinya Untuk menguji sihir dasar Toya Linset memberikan batu sihir berbagai elemen untuk menguji sihir dasar yang dimiliki oleh Toya Disini Linset dan Elsa pun terkejut bahwa Toya menguasai 6 elemen sihir Yang bahkan Linset sendiri hanya menguasai 3 elemen sihir Selain itu ada sihir kita tetap yang dimana sihir khusus atau sihir pribadi Yang dimiliki setiap orang sesuai dengan kemampuan mereka Rupanya Toya juga bisa menggunakan sihir Kate Yang mampu membawa mereka kemana saja Beberapa waktu kemudian mereka bertiga mendapatkan misi untuk mengirimkan surat ke ibu kota Lalu dalam perjalanan mereka bertemu dengan gadis samurai yang bernama Yae Yae tampak terkroyok oleh sekelompok bandit di sana Melihat Yae yang kelelahan Toya, Linset dan Elsa menolongnya dan mengajar para bandit tersebut Rupanya Yae sendiri telah kehilangan uang dan kelaparan Untuk itu Elsa mengasak Yae pergi bersama mereka Dalam perjalanan Toya mempelajari sihir titik tetap lainnya Yaitu Aport yang dimana sihir tersebut dapat mengambil benda kecil ke tangan orang yang menggunakan sihir tersebut Ternyata Toya bisa menggunakan sihir tersebut untuk mengambil pita rambut dari Yae Dalam perjalanan mereka menolong pasukan yang diserang oleh Linset Man Yang ternyata para Linset Man tersebut dipanggil oleh pria berjubah Toya lalu berhasil mengalahkan pria berjubah itu Ternyata di dalam kereta ada pelayan yang bernama Reim yang terluka terkena anak panah Kemudian dengan si raposnya Toya bisa mencabut anak panah yang bersarang di dalam tubuh Reim Lalu menyembuhkannya Ternyata pasukan disana membawa gadis kecil yang bernama Susie Yang merupakan anak dari Adipate Albert yang dimana ayahnya merupakan adik dari raja di kerajaan Belfast Kemudian Reim meminta kepada tim Toya untuk menjaga mereka sampai ke ibu kota Sesampiknya di kerajaan Adipate Albert menyembuh Toya dan kedua temannya dengan sangat baik Lalu terungkap bila istri Adipate Albert mengalami keputusan karena mengalami sakit 5 tahun yang lalu Tujuan Susie berkelana selama ini untuk menjadi seorang yang bisa menggunakan sihir titik tetapi yang bisa menyembuhkan mata ibunya Toya kemudian mencoba menyembuhkan istri Adipate Albert menggunakan sihir recovery-nya Dan tidak disangka sihir yang ia gunakan bekerja dan menyembuhkan mata istri Albert Sebagai imbalannya Adipate Albert memberikan uang sebanyak 40 platina dan pin bangsawan untuk mereka berempat Karena telah menyelamatkan Susie dan juga istrinya Serta mendapatkan fasilitas yang bisa dinikmati para bangsawan Lalu ia memutuskan untuk bergabung menjadi tim party mereka dan ikut menjalankan misi bersama mereka Saat akan kembali mereka bertemu dengan gadis setengah rubah Lalu dengan menggunakan smartphone-nya Toya bisa mengantarkan kembali gadis tersebut kepada kakaknya Mereka berempat kembali menjalankan misi untuk mengalahkan Satria kegelapan di bekas reruntuhan ibu kota Sesaat setelah berhasil mengalahkannya Toya mencoba mencari harta karun dibalik reruntuhan tersebut dengan sihir satunya Namun dalam penglihatannya ia berhasil menemukan sesuatu yang sangat besar terpendam dalam reruntuhan tersebut Setelah menyelusurinya mereka menemukan sebuah ukiran mirip rasasti yang sulit bagi mereka untuk membacanya Lalu Toya memfotonya menggunakan smartphone-nya untuk dilaporkan kepada Adipate Alfred Setelah Toya membuka batu sihir yang menggunakan sihirnya mereka menemukan benda asing yang ternyata dapat menyerap kekuatan sihir cahaya dari Linze Lalu benda itu berubah seperti laba-laba berkristal dan menyerang mereka berempat Disini mereka sangat kewalahan menghadapinya yang dimana sosok itu adalah hewan sihir yang sangat keras Akhirnya Toya berhasil mengalahkannya dengan mengambil inti kehidupan dari hewan sihir tersebut Dan Alice menghancurkannya dengan pukulannya Pada saat akan menyerahkan foto-foto ukiran yang sudah didapatkan Toya bertemu dengan Adipate Alfred dan mengatakan bahwa kakaknya diracuni oleh seorang Disini kakak Adipate Alfred diracun oleh seorang karena menolak perdagangan dengan kerajaan Miss Mede Yaitu kerajaan setengah hewan Tetapi Adipate Alfred percaya ini adalah ulah seorang untuk mengadu domba kerajaan Sesampainya di kerajaan mereka disambut oleh pangeran balsa Yang mengatakan bahwa kakak Adipate Alfred diracun oleh duta kerajaan Miss Mede Lalu Toya dengan sihir recovery-nya akhirnya bisa menyembuhkan kakak Adipate Alfred Yang merupakan raja di kerajaan tersebut Semua orang sangat tajuk dan Yumina yang merupakan putri dari raja Sangat kagum dengan Toya Tak disangka duta dari kerajaan Miss Mede adalah kakak dari arma Gadis rupa yang pernah Toya tolong Kemudian Toya mengatakan investigasi di TKP saat raja ditemukan pingsan setelah meminum bir dari kerajaan Miss Mede Lalu Toya mendapatkan petunjuk dan memanggil semua orang disana Akhirnya terungkap pilar racun yang digunakan untuk menyakiti raja bukanlah dari bir melainkan dari gelasnya Dimana gelas itu adalah gelas yang digunakan raja Dan pelakunya adalah pangeran balsa yang terkena jebakan dari Toya pada saat Toya menyuruhnya untuk meminum bir dari gelas bekas raja Setelah investigasi tersebut, Yumina lalu memutuskan untuk menikahi Toya sebagai suaminya Karena Yumina mempunyai mata sihir yang bisa melihat insting seorang Dan Toya baginya adalah sosok lelaki yang baik Akan tetapi Toya meminta agar Yumina menunggunya sampai mereka sudah dewasa Yumina dan pihak kerajaan pun menyetujuinya Teman-teman Toya sangat terkejut karena Yumina dan Toya sudah bertunangan Yumina juga memutuskan untuk bergabung menjadi tim party mereka agar bisa selalu dekat dengan Toya Saat menjalankan misi, rupanya Yumina mempunyai keahlian sihir pemanggil hewan kegelapan Berkat kemampuannya, misi mereka pun berjalan dengan baik Kemudian Toya meminta diajari oleh Yumina untuk menggunakan sihir pemanggil Dan betapa terkejutnya Yumina yang terpanggil adalah Harimau Sang Raja Putih Setelah Toya menunjukkan sihirnya kepada Raja Putih Mereka pun menjalankan kontrak dengan memberikan nama Raja Putih dengan nama Kohaku Kohaku lalu merupakan dirinya menjadi sosok kucing putih yang sangat lucu Misi selanjutnya adalah mereka harus menyelidiki penelitian tentang slam di sebuah kastil Setipanya di sana banyak informasi terkait penelitian slam di sana Lalu mereka pun memutuskan untuk membawa beberapa buku dari sana Saat akan melanjutkan ke lantai atas, mereka bertemu dengan slam hijau Akhirnya para gadis tersebut terjebak di kumpulan slam hijau yang membuat baju mereka rusak terkena cairan slam hijau Setelah diselidiki, mereka mendapatkan kesimpulan bahwa slam yang diciptakan hanya sebagai pemuas napsu-mesum si peneliti Karena mereka menemukan berbagai macam slam yang aneh Yang salah satunya adalah slam yang dapat meniru sosok gadis yang naket Karena kesalah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk memurnikan kastil tersebut dengan cara membakarnya Setelah mereka kembali, Toya meminta Lindsay berlatih sihir baru yaitu Bubble Bomb Setelah berlatih keras, Lindsay akhirnya berhasil menguasainya Dari sinilah mulai timbul perasaan cinta Lindsay kepada Toya Setelah itu, Toya juga menemani Elise memberi sarung tangan karena sarung tangannya sudah rusak Namun, Elise sangat tertarik dengan sebuah gaun Yang akhirnya, Elise pun mencobanya Kemudian Toya penemuji Elise karena dia terlihat sangat anggun dan cantik Dari sini juga, Elise mulai jatuh cinta kepada Toya Kesokan harinya, mereka semua pergi ke rumah yang sudah diberikan oleh ayah Yumina kepada Toya Untuk persiapan pernikahan Toya dengan Yumina Mereka semua sangat kagum dengan keadaan rumah tersebut yang sangat besar Toya juga memutuskan untuk mengajak Elise dan Lindsay untuk tinggal di rumah tersebut bersama Toya dan juga Yumina Tak lama, Adipatai Alafred lalu menemui Toya untuk meminta bantuannya agar kerajaan bisa berdiskusi dengan kerajaan Miss Mede Namun Toya tidak bisa menggunakan sihir Kate bila dirinya belum mengetahui seperti apa kerajaan Miss Mede tersebut Akhirnya, Adipatai Alafred memerintahkan Toya dan timnya untuk pergi ke kerajaan Miss Mede Dikawal oleh pasukan kerajaan Belfast dan pasukan kerajaan Miss Mede Pada malam harinya, mereka dikepung oleh para bandit Namun dengan sihir dari smartphone-nya, Toya bisa melembuhkan semua bandit yang sudah mengepung mereka Selain itu, Toya juga membantu Leon untuk memberikan hati-hati kepada kakak dari Arma Mengingat Leon menyukai Origa Namun di sini, Kohaku dan Toya merasakan ada seorang yang mengawasi mereka Saat kembali beristirahat, mereka terkejut ada sosok naga yang terbang ke arah desa El Desa yang selanjutnya akan mereka kunjungi Setibanya di sana, sosok naga tersebut sudah menyerang desa El Toya, Linze, dan Kohaku terus menyerang naga tersebut Namun ada seorang yang melemparkan pisau tepat ke arah mata naga tersebut Kohaku yang mengerti bahasa naga mengatakan bila naga itu menyerang warga hanya untuk bersenang-senang Berkat kerjasama mereka, naga tersebut pun akhirnya bisa mereka kalahkan dengan mudah Kemudian muncul sosok naga merah yang rupanya berusaha mengedihkan naga yang mengamuk tadi Naga merah tersebut meminta maaf atas perlakuan dari anak buah Raja Biru Yang telah membuat keonaran dan menyerang warga Seluruh pasukan mengevakuasi warga dan menyembuhkan warga di sana Pasukan di sana sangat heran dengan tim Toya yang sangat dermawan dan baik hati Yang bahkan membagikan bagian tubuh naga yang begitu berharga secara gratis kepada warga di sana Lalu kepala desa di sana memberikan taring naga kepada Toya untuk digunakan sebagai bahan dasar membuat senjata Pada saat dalam perjalanan, Kohaku mengatakan bahwa tadi malam saat mereka menyerang naga Ada seseorang yang membantu mereka dan melemparkan pisau tersebut Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di kerajaan Miss Mede Raja Jamka mengajak Toya untuk bertarung merawannya Setelah ia mendengar rumor yang beredar mengenai Toya Lagi-lagi Toya dengan mudah mengalahkan Raja Jamka Lalu Raja Jamka sangat kagum dengan Toya yang mampu meniru sihir cita-tapnya Yaitu sihir asel secara sempurna Pada saat makan malam, Toya sangat terpesona dengan teman-temannya yang begitu sangat terlihat cantik Pada saat Toya beristirahat, Toya bertemu dengan Paula Sosok boneka teddy bear yang membawanya kepada gadis yang bernama Lin Lin adalah sosok tertua peri yang berusia lebih dari 600 tahun Dengan kahlian sihir programnya Yang dimana sihir tersebut dapat menggerakkan benda mati sesuai dengan perintahnya Disini Lin sangat terkejut karena Toya bisa menguasai sihir program secara sempurna Bahkan melebihi dirinya Lalu Lin memutuskan untuk mengangkat Toya sebagai muridnya Kesokan harinya, Toya membuat senjata dari Taring Naga Yang dimana sebuah senjata pistol dan pedang di ujungnya Kemudian dia pun memberikan sihir program yang membuat senjatanya menjadi senjata multifungsi Melihat itu, Yumina dan Lin Z juga merasa iri Akhirnya Toya juga membuatkan senjata pistol untuk mereka berdua Saat akan pergi ke restoran, keakutan Toya lagi-lagi merasakan ada sosok yang mengawasi mereka Akhirnya Toya bisa menangkap kedua sosok yang mengawasi mereka Yang ternyata mereka adalah pelayan Yumina Yang dimana mereka diberikan misi untuk mengawasi dan menjaga Yumina secara rahasia oleh kerajaan Mengetahui hal itu, Toya pun merahasiakan misi mereka dari siapapun Setelah itu, dengan kekuatan Kate dari Toya Akhirnya diskusi Raja Belvest dan Raja Jamka berjalan lancar Saat kembali ke kediamannya, Toya membuat sepeda untuk berjalan-jalan di taman Namun Adipati Alfred yang datang sangat tertarik Dan mulai belajar menggunakan sepeda Gadis-gadis yang lain juga merasa iri Lalu mereka pun sama-sama belajar menggunakan sepeda Sampai-sampai mereka balapan sepeda dengan Adipati Alfred Sin berpindah ke Toya yang sedang mencari bahan sepeda untuk Susi Toya bertemu dengan para bandit yang berusaha menyerang seseorang Dan dengan mudah Toya mengalahkan para bandit tersebut Lalu seseorang tersebut adalah seorang gadis yang bernama Rene Rupanya Rene adalah gadis timpiatu Lalu dia pun bekerja sebagai pencuri untuk memenuhi kehidupannya Toya lalu memberikan pekerjaan kepada Rene untuk menjadi pelayan di rumahnya Kemudian dengan kekuatan Kate-nya Toya, Yumina, dan Susi berjalan-jalan di wilayah Miss Mede Di sana mereka bertemu dengan Arma Lalu saat berjalan mereka bertemu dengan Origa dan Lion yang sedang berkencan Di sini tampak sekali Lion yang sangat canggung dengan Origa Di selain Toya dan yang lainnya berusaha membuat kencan keduanya berhasil Lalu secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Raja Jamka Yang sedang menyamar yang rupanya ia sering melakukan hal ini untuk menenangkan fikirannya Tetapi rupanya di sana ada keributan yang dibuat oleh beberapa preman Toya dan Raja Jamka yang memakai topeng bisa menghentikan tindakan mereka Namun Lion mengetahui identitas keduanya Di sini Toya sangat kesal kepada Lion yang sangat tidak serius dengan Origa Namun Lion mengatakan bahwa ia sangat mencintai dan serius dengan Origa Origa yang mendengar hal itu mengatakan bahwa ia sangat bahagia di dekat Lion Dan ia juga mencintai Lion Akhirnya mereka berdua pun meresmi berpacaran Saat Toya kembali ke rumahnya Rupanya Lin sudah ada di rumahnya bersama dengan Charlotte Lin meminta tolong kepada Toya agar membantunya menyelidiki reruntuhan di Raya Di negara SN kampung halaman dari Yae Karena beberapa waktu yang lalu Lin dan pesukannya menemukan sosok hewan sihir yang pernah di kalahkan oleh Toya dan temannya Yang dimana sosok hewan sihir ini muncul dari setan yang bernama Fresh Yang akan muncul untuk menghancurkan dunia ini beberapa tahun yang lalu Kemudian Lin memerintahkan Toya membaca fikiran Yae tentang negara SN Dengan mendekatkan dahinya ke dahi Yae Agar bisa membuka gate menuju ke sana Akhirnya mereka semua dapat mengunjungi negara SN Mereka lalu pergi ke diamannya Yae Yang ternyata Yae merupakan seorang putri bangsawan Setibanya di rumah Yae Ibu Yae mengatakan bahwa ayah dan kakak Yae sedang berbarang melawan Takeda Musuh mereka yang menyerang beberapa hari yang lalu Akhirnya Toya beserta yang lainnya pergi menuju ke benteng pertempuran Tampak di sana pasukan dari ayah Yae banyak yang terluka Selain itu ada pasukan mayat hidup yang terus menyerang mereka Toya yang sudah tiba di sana langsung menyembuhkan seluruh pacuri Dan menyerang pasukan mayat hidup hingga tidak tersisa Ieyasu selaku pemimpin di sana meminta bantuan Toya beserta timnya Untuk menyelamatkan para jeneral lainnya yang disandra oleh Takeda Lalu dengan bantuan salah satu jeneral Takeda yang membelot Toya dan Lin bisa membebaskan jeneral yang ditawan setelah menghancurkan penghalang sihir di sana Toya beserta Lin mengatapi Takeda Takeda rupanya memanfaatkan mayat hidup dari Kosuka yang sudah meninggal Setelah berhasil melumbuhkan Kosuka Toya berhasil mengambil batu permata yang ada di mata Takeda Dengan sihir aposnya dan menghancurkannya Hal itu membuat tubuh Takeda menguap dan menjadi abu Kemudian salah satu jeneral di sana memberitahu kepada Toya Bahwa reruntuhan diruya ada di laut negara Esen Mereka pun akhirnya pergi menuju lautan yang dimaksud Setibanya di sana mereka pun menikmati liburan terlebih dahulu Dengan mengundang pihak kerajaan dan teman-temannya yang lain menggunakan sihir Takeda Saat Toya menyelam dia menemukan reruntuhan diruya yang ada di dasar laut Kohaku kemudian memberikan saran agar Toya membuat kontrak dengan Raja Hitam Karena Raja Hitam dapat membuat Toya bisa bertahan di dalam air Kemudian Toya memanggil Raja Hitam yang berbentuk dua sosok Sosok yaitu ular dan kura-kura Setelah Toya berhasil mengalahkannya Ia memberikan nama kepada Raja Hitam Sosok ular diberi nama Kokuyo Dan sosok kura-kura diberi nama Sango Lalu mereka berubah tampilan menjadi kecil dan membantu Toya menyelam keruntuhan diruya Setibanya diruntuhan tersebut Ia menggunakan sihirnya untuk mengaktifkan portal Dalam sekejap ia sudah berada di sebuah taman yang indah Dan bertemu dengan sosok gadis robot yang bernama Francesca Tak disangka Francesca ini adalah sosok yang sangat mesum Dan menjadi penjaga dari taman tersebut Rupanya mereka berada di taman yang terbang di angkasa Dimana taman tersebut diciptakan oleh profesor 5000 tahun yang lalu Dan Francesca menunggu hingga ada orang yang datang Dan bisa melalui portal tersebut Yang syarat orang tersebut adalah mampu menguasai seluruh elmen Dan ternyata orang tersebut adalah Toya Francesca lalu menyerahkan tubuhnya dan taman ini kepada Toya Toya lalu mengajak timnya menuju taman tersebut Disana mereka sangat cemburu Karena Toya kembali mendapatkan gadis imut lainnya Yumina lalu bertanya kepada Elise, Lindsay, dan Yae Apakah mereka bersedia menjadi istri dari Toya Mengingat Yumina tidak keberatan bila Toya mempunyai banyak istri Karena hal itu bisa membantu Toya di masa mendatang Tapi mereka tidak mampu menjawabnya Diselain, Lindsay yang tidak mampu menahan rasa cemburunya Saat Toya sangat dekat dengan Francesca Lindsay lalu mengatakan bahwa ia menyukai Toya Saat kembali di rumah Ternyata Francesca bekerja di rumah Toya sebagai pelayannya Di kamarnya, Toya sangat dilema dengan penyataan cinta dari Lindsay Lalu Yumina mengajak bicara Toya mengenai perasaan Toya terhadap Lindsay Rupanya Toya juga menyukai Lindsay Hanya saja ia ragu dia tidak bisa membahagiakan Dan tidak bisa bercakap adil kepada Yumina Namun di sini Yumina tidak mempermasalahkannya Dan tak disangka Lindsay ada di sana Dengan menggunakan sihir transparan Lalu Lindsay berkata bahwa ia sangat bahagia Bahwa dirinya akan menjadi istri dari Toya Akhirnya Toya pun mendapatkan dua calon istri Mereka pun berpelukan Kesekan harinya, Lindsay dan Yae mengajak Toya untuk bertarung Setelah mengetahui Lindsay akan menjadi istri Toya Ketika mereka menang, maka Toya harus mendengarkan permintaan mereka Bila Toya menang, maka mereka tidak akan mengatakan apa-apa lagi Pertarungan pun dimulai Dan akhirnya dimenangkan oleh Lindsay dan Yae Rupanya di sini Lindsay dan Yae mengutarakan perasaannya Bahwa mereka juga ingin menjadi istri dari Toya Yumina yang ada di sana juga tidak mempermasalahkan hal itu Namun Toya meminta diberikan waktu untuk berpikir Saat kembali ke taman yang melayang, Profesor menghubungi Toya melalui Francesca Rupanya Profesor tersebut adalah seorang wanita mesum yang bernama Regina Yang mengatakan bahwa ia bisa melihat masa depan dengan alatnya Yang dimana di masa depan nanti akan ada peperangan besar terhadap Fresh Namun Regina sendiri tidak tahu kapan akan terjadi Akan tetapi ada kejadian aneh yang dimana saat Toya muncul Semua Fresh malah menghilang Toya lalu menemui Dewa untuk mendapatkan kepastian mengenai pernikahan keempat gadisnya Lalu Dewa tersebut memanggil Dewi Cinta Rupanya apa yang terjadi selama ini kepada Toya Dan keempat gadisnya tersebut adalah perbuatan dari Dewi Cinta Agar mereka semakin masrat dan menjadi lebih dekat Kemudian jika Toya menikahi mereka perempat sekaligus itu tidak akan menjadi sebuah masalah Asalkan Toya bisa membuat mereka bahagia dengan cintanya Setelah itu Toya pun kembali ke rumah Toya pun memutuskan tidak akan menikah untuk saat ini Dan dia berjanji akan menikahi mereka semua suatu saat nanti bila dia sudah dewasa Dan Toya meminta kepada mereka untuk menunggunya Keempat gadis tersebut pun menyetujuinya Di balik jendela Francesca mengatakan kepada Lin bahwa di masa depan Toya bukan hanya memiliki 4 istri Melainkan 9 istri Dan akhirnya anime ini pun berakhir Bagaimana nih geng pendapat kalian tentang anime satu ini? Pastinya sangat menarik kan? Apalagi disini kalian bisa membawa smartphone kalian ke isekai Dijamin kalian tidak akan boring dengan kehidupanmu di isekai Kurang bagus apalagi coba anime ini Sudah overpower ya MC-nya Kemudian juga banyak gadis kawai dalam anime ini Dan bagi kalian yang penyukauan service Pasti hasrat kalian akan terpuaskan Dan dari anime ini Kita belajar kalau kita sudah overpower ya Jangan sombong ya Apalagi so-soan gitu Lebih baik kita gunakan kekuatan kita untuk hal-hal yang positif Seperti membantu sesama dan menarik para gadis tentunya Selain itu dari anime ini Kita juga belajar arti dari kekompakan dalam sebuah kelompok Dimana jika kita ingin berhasil Maka tim kita harus kompak Mungkin itu saja alur cerita anime yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mau no-off sebanyak-banyaknya Jangan lupa like jika suka Dislike jika tidak suka Dan terus dukung channel ini Agar terus berkembang dan rajin upload video setiap harinya Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya Bye Sub indo by broth3rmax